Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama dengan channel ini Dan Kok gelap? Oke, pagi ini kalian bisa lihat Wah Semuanya sudah gondrong Dan ini waktunya untuk Merapikan diri Cuman masalahnya, saya masih belum berani Untuk pergi ke barbershop Ya kalian tau lah Karena saat ini kondisinya sedang pandemi Hmm, apakah? Dibiarin aja Biar gondrong Saya rasa saya tidak nyaman dengan rambut yang gondrong Dan kali ini Kalian akan Saya perlihatkan bagaimana Cara dan tutorial Mencukur rambut sendiri Jangan di skip Jangan lupa like dan subscribe channel ini bagi yang belum Terima kasih Saksikan Oke Kita sekarang mau makan Jangan lupa like dan subscribe Dan kalau kalian melihat ini rotak penting atau penting Itu selesai boleh Oke Oke Ini adalah alatnya Nih ini saya sudah review Kalian bisa cek Di channel saya Itu ada reviewnya Alat cukur merek GSE Nah tapi selain itu Saya juga punya Alat cukur yang merek lain Memang kalau Tidak pakai bantuan alat cukur elektrik Itu susah Jadi memang Harus pakai alat cukur Punya alat cukur seperti ini ya Kalau mau nyukur sendiri Video ini saya buat Setelah saya Mencukur rambut saya sendiri Selama berapa kali ya Ini yang ketiga lah pokoknya Sudah dua kali Sudah dua kali Ini yang ketiga Jadi Karena sudah berpengalaman Jadi saya berani untuk membuat tutorial videonya Ya bukan tutorial sih Cuman Apa ya Ini ya Kasih tau lah Kayak mana Proses nyukur rambut sendiri Gitu Nah ini kita siapkan Nanti Pastikan dia tajam ya Sebenarnya Tidak bisa ditajumin sih Cuman Untuk bisa Jadi lebih tajam Itu dikasih minyak Ini dikasih pelumas Di giginya sini Gitu Oke Kita lanjutkan Cari posisi dulu ini Tapi Kayaknya kita butuh Colokan Jadi Ambil colokan dulu Nih Kita ambil Supaya dia bisa panjang Rencana Cukurnya di luar situ Di dekat mobil-mobil anak-anak saya itu Cuman Ternyata kabelnya ini kurang panjang Jadi Kita mau ambil kabel yang Lebih panjang Oke Sekarang Kita ambil colokan yang lebih panjang Yaitu ini Ini panjang banget ini Oke Let's go Nah Ini nanti listriknya Ngambil dari ini Oke Saya pasang dulu Sampai sini dia Jangan lupa ambil kaca Oke Taruh di situ Sudah oke kan Taruh di sini Dan Kita siap Cukur Eh Kasih gelumas dulu deh Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 seperti ini hasilnya teman teman oke coba oke lumayan kan Walaupun tidak tipis-tipis sekali Tapi ini sudah sangat lumayan sekali Dan Hasilnya tidak kalah rapi Dengan hasil cukuran Barbershop Akhirnya Sudah lega Tidak ada rambut-rambut yang Kepanjangan Wah ini harus ada yang dirapikan Ternyata di pinggir-pinggir Gampang nanti rapikan pakai Clipper yang kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah lumayan simetri kan? Lumayan lah Untuk ukuran cukur sendiri Ini sudah sangat lumayan sekali Oke! Memang kendalanya yang di bagian belakang Karena saya tidak bisa melihat ke belakang Itu kendalanya Cuman Bicara hasil Bisa dikatakan Cukup puas Baik terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like Subscribe channel ini Dan Comment di bawah Kalau kalian menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah! Nih Ini adalah rambutnya Terkumpul sebanyak ini Wow Lumayan Kepala jadi lebih ringan Pala jadi lebih ringan